Pemirsa seorang pelaku curanmor jatuh tersungkur setelah dihadang polisi ketika berusaha menerobos Razia Zebra Rinjani yang digelar satuan lalu lintas Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat salah satu anggota Satlantas Polres Lombok Barat menendang seorang pengendara motor yang berusaha menerobos Razia Zebra Rinjani. Awalnya, polisi tak menduga jika pengendara tersebut merupakan pelaku curanmor. Namun, polisi curiga karena pengendara itu kemudian melarikan diri setelah sejumlah warga menerikinya maling. Pelaku pun kabur ke arah pemukiman warga di desa rumah Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Tetapi upayanya sia-sia karena polisi dapat mengepungnya setelah ia terpojok. Pelaku pun kemudian berusaha dievakuasi ke kantor polisi. Namun, seadakan dibawa menuju mobil patroli, sejumlah warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Beruntung, petugas dapat mencegah aksi main hakim sendiri. Dari arah Mataram ada kendaraan, beat. Nah, yang diteriaki oleh warga maling-maling dari jarak posisi jauh, anggota saya namanya Ebda Yusuf. Ebda Yusuf sudah ancang-ancang, kemudian menendang dari kendaraan roda dua tersebut. Nah, setelah ditendang, ini pencuri yang diduga pencuri tersebut jatuh di asfal, kemudian melarikan diri ke rumah warga. Pelaku berinisial S merupakan warga sisik Lombok Tengah. Dari keterangannya kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena melihat ada sepeda motor di tempat parkir yang kuncinya tertinggal. Namun, aksinya dipergoki pemilik motor sehingga ia diteriaki maling dan dikejar oleh sejumlah warga. Akibat perbuatannya, pelaku pun harus mendekam di sel tahanan Mapores, Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan.